Intro SDN 1 Bulango Timur berada di Desa Tutuoto, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bonebulango Dengan visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan intak, berkarakter, dan berbudaya Melalui pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sekolah ini terus berupaya untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam menghadapi revolusi industri pembelajaran 4.0 Sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2017 hingga saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan Ibu Tim Penilai Ujian Kinerja PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Perkenalkan, saya Mia Usman, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia Proses pembelajaran ini, saya laksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Pagi Pagi Selamat menikmati Pagi Pagi Luar biasa Pagi Luar biasa untuk hari ini Pagi 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Ada yang tahu alasannya Kenapa kita harus berdoa Anak-anak Supaya apa Supaya pembelajaran kita Pada hari ini Berjalan dengan Pikiran kita Dibukakan oleh Allah Tadi itu ibu terlambat Ibu terlambat ke sekolah Karena listrik Di rumah ibu itu padang Makanya ibu tidak bisa menyalakan air Anak-anak kalian Pernah tidak ketika sedang menonton Tiba-tiba listriknya padang Pernah tidak Pasti semua pernah mengalaminya ya Bagaimana perasaannya Jengkel Kenapa jengkel Kenapa bisa jengkel Karena tiba-tiba listrik Iya Kemudian juga Biasanya kita kalau lagi belajar Tiba-tiba listrik padang Maka lampunya juga kan akan mati ya Dan kita tidak bisa Belajar Berarti listrik itu sangat kita butuhkan ya Tepat di sekarang ini Ibu menggunakan laptop Ibu pangkai LCD Tentunya ibu harus Menggunakan apa listrik Sebagai sumbernya ya Oke Nah Tapi itu sudah lewat kejadiannya ya Tidak apa-apa ya Karena itu memang sudah sistem dari PLN Jadi kita selalu mengalami pemadaman Itu tidak menjadi masalah ya Alhamdulillah itu sudah sampai sekolah Dan bisa memberikan kalian pembelajaran pada hari ini Oke Nah anak-anak Tadi ibu sudah bercerita tentang listrik yang padang Hari ini Kita juga akan belajar banyak Tentang listrik Nah hari ini kita sudah sampai pada Tema 3 Tokoh dan penemuan Subtema 1 Penemu yang mengubah dunia Nah sebelum kita masuk Pembelajaran Ibu menggunakan dulu Coba siapa yang tahu Kenemu dari listrik Angkat tangan Siapa? Angkat tangan Siapa yang berarti? Siapa? Siapa? Siapa nak? Michael Faraday Jadi Michael Faraday adalah Seorang boku Atau seorang ilmuwan Yang menemukan listrik Beliau dikenal Sebagai Bapak listrik Sebelum kita masuk pada pembelajaran Alangkah baiknya Kita lihat dulu Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Untuk apa ya? Oke coba kita lihat bersama Nah Diharapkan Setelah kalian mempelajari Pembelajaran pada hari ini Nantinya kamu akan membaca Sebuah teks eksplanasi Kalian mampu menyebutkan Informasi penting dari teks eksplanasi Yang sudah kalian baca Tentang penemu yang mengubah dunia Dengan mandiri Jadi sebentar Ibu akan bagikan teks bacaan Eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia Kemudian setelah kamu membaca teks eksplanasi tersebut Kamu mampu mempresentasikan informasi penting Dari teks eksplanasi yang dibaca Dan dibaca tentang penemu yang mengubah dunia Dengan tetap pikiran yang tepat Jadi nanti akan ada tugas Kamu membuat tetap pikiran Selanjutnya Dengan pembelajaran Pembelajaran kuril letri terbintik Dan pendekatan saintifik Kalian mau mengidentifikasi komponen-komponen listrik Dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana Dengan melintik, tempat, dan disiplin Siap? Semua siap belajar? Ya Nah Sekarang Ibu akan bagikan teks eksplanasi ya Tentang listrik penubah wajah dunia Baik Ibu minta partisipasinya Dari kelompok 1 Kelompok Miguel Faraday Kelompok 2 Benyang Saklin Dan kelompok 3 Alessandro Volta Jadi kamu berbagi Kamu baca Teks eksplanasi Kita mulai dari sini dulu Kamu baca bahagia pertama Listrik Penubah wajah dunia Listrik adalah membawa banyak perubahan Dalam kehidupan masyarakat di dunia Dunia yang Faraday Adalah tokoh penemu Arus listrik Penubah wajah dunia Yaitu Belakang Menempat Meramat Listrik Dan ada Mediat Berantar Dalam rumah Dapat berupa Rangkaian seri Atau Memang Ararat Rangkaian seri Dan Mata-mata Menurut Ocon Jendis Jendis Namun Mata-mata Bukan dua Ataupun Lebih komponen Sering Sering Menjadi Satu Kesatuan Oke 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 Sekarang Anak-anak Perhatikan gambar di depan ini Ini adalah gambar Rangkaian listrik Rangkaian seri lampu Dan rangkaian Kalau rangkaian seri berarti dia sejajar Kalau rangkaian paralel berarti dia berderet atau bersusun Jadi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dia berada pada sesunannya Kalau rangkaian seri dia berjajar sejajar Kalau rangkaian paralel dia berderet atau bersusun Jadi Tadi itu adalah Teks eksplanasi Tentang listrik Pemubah Wajah Dunia Nah Setelah kamu membaca Teks eksplanasi tersebut Ada Ada soal yang harus kamu kerjakan ya Oke Sekarang dibagikan ya Ini dikerjakan secara berkelompok Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah Oke Coba siapa yang bisa mempresentasikan pertama? Oke Silahkan berikan ampos dulu untuk pelompok Sandia Dari Alif ya Bagaimana anak-anak? Bagaimana anak-anak? Oke Berapa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Nah Anak-anakku Anak-anakku Apa yang disampaikan oleh penulis dari teks eksplanasi ini Mengenai apa? Kira-kira mengenai apa? Anak-anakku 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 Anakku Alif Anak-anakku 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 Anakku Dan setelah ada Kamu kerjakan secara berkelompok Anak-anakku 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 Anakku 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 selamat menikmati Nah sekarang Ibu akan minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya Tapi kita undi ya, kita kocok dari sini ya nomornya ya Oke, kita lihat siapa yang kebagian pertama Kelompok Alessandro Polta Silahkan, berikan aplausi untuk ada satu polta Oke, silahkan Cian, dibaca Oke, lanjut lagi Silahkan, berikan aplausi untuk ada satu polta Setelah ada listrik, top, top Setelah ada listrik, kompok listrik Sebelum ada listrik, selanjutnya, sebelum ada listrik, dispenser Sebelum ada listrik, panci Oke berikan aplaus untuk Benyamin Franklin Oke semua jawabannya benar kemudian juga mereka selesai dengan waktu jadi ibu berikan mereka ada tiga ya karena jawabannya tepat sesuatu kemudian selesai juga dengan tepat waktu maka diberikan mereka stiker sebanyak tiga oke tiga ya oke berikan aplaus untuk kita semua pada hari ini semoga anakku semakin berkontivasi untuk belajar ya dengar diberikannya stiker ini ya stiker ini merupakan penilaian dari ibu ya oke sudah selesai ya kita sudah selesai membuat bedak pikiran oke sebelum kita menonton video tentang percobaan rangkaian listrik kamu perhatikan dulu gambar di depan ini gambar apa stiker ini adalah gambar stiker nah setelah dibuka ternyata stiker itu terbagi atas beberapa bagian oke perhatikan nomor satu kira-kira nomor satu ini di yang nomor satu kira-kira 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 yang nomor tiga loga lembek loga yang lain nomor empat satu oke jadi ini adalah bagian-bagian dari oke nanti kamu kerjakan disini nanti sebentar kamu isi nomor nama komponen dan fungsi komponen ya oke nah sekarang kita akan lihat percobaan dulu ya silahkan kamu simak video berikut ini di youtube channel suka kajah hari ini oke perhatikan ya lihat perang-perangnya proti atau kita juga bisa gunakan makban berhenti tabel perukuran satu meter saklar seperti ini saklarnya dua buah bulan kecil dua buah dudukannya dua buah dudukannya dan dua buah baterai dua perang-perang langkah yang pertama siapkan kabar sepanjang satu meter lalu berhenti bagian ujungnya dan bagi kabar menjadi dua bagian selanjutnya selanjutnya kita dapat bagi kabar menjadi empat bagian seperti ini ya lalu ambil salah satu kabar gunting bagian ujung kabarnya jangan sampai habis ya lalu putar agar bagian penutup kabar dapat terbesar dengan kembangannya saja seperti ini lantang pulang dengan ketiga kabarnya jadi kabarnya dibuka dulu ya bisa? ya bisa jika sudah kita ambil dudukannya masukkan buah bulan ke dalam dudukannya dengan cara diputar dan pastikan posisinya kuat dan mampu tidak bergerak-gerak ya masukkan juga dengan perangannya lalu kita masukkan bagian kabar ke dalam dudukan langit dan seperti putar lakukan pulang dengan sisi satunya kalau yang sama pun dilakukan dengan pulang yang kedua ya oke sekarang kita butuh satu kabar yang sudah diberikan untuknya dan masukkan ke dalam sakla seperti ini ya satukan ketiga ujung kabar dengan cara diputar oke selanjutnya kalau ini bentuk parahnya ya kalau kaya listrik bentuk parahnya ya kan kalau kaya listrik bentuk parahnya ya selanjutnya ketiga kabar dengan cara diputar tersebut sayang nah kalau kaya listrik bentuk empat ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam ketiga sejak kemudian bentuk bakar diputar Ini dapat stabil dan tidak berubah-ubah posisinya Dan tampilkan bagian beli nombor Kuali sisi positif dan berat Itu juga bisa terkembang Dan memakan selanjutnya Nah dari percobaan yang kita sentuhkan Bahwa satu lampu pada tangkian listrik Ini masih tetap menyala Jadi perhatikan Walaupun yang satu dia merasakan Semua lampu lainnya masih akan menyala Nah anak-anakku Tadi kamu sudah menonton Tentang percobaan rangkaian listrik Jadi rangkaian listrik sederhana Jadi sekarang kita akan buat Kita akan bereksperimen Kemarin ibu sudah pesan bahannya Nah sekarang silahkan diambil bahannya Tidak-tidak kelompok mengambil bahan Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 melakukan percobaan Alhamdulillah lampunya menyala ya Oke sekarang kamu buat keloporan kelompok ya tadi kan kamu sudah melakukan percobaan sudah bereksperimen jadi kamu buat kedalam sebuah keloporan kelompok ya ibu bagikan ya Nah kamu isi ini ya Jadi tolong diisi percobaan membuat rakaian listrik sederhana bahan yang diperlukan dan alat yang digunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai anak-anak sekarang kita sudah sampai pada evaluasi jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini Ibu akan berikan kalian evaluasi ya oke silahkan kamu kerjakan ya terima kasih 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 Baik, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tapi, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang listrik, kemudian tentang penemu listrik ya. Coba siapa yang tahu siapa penemu listrik? Angkatan-ngkatan. Bisa? Ya, jadi penemu listrik. Bernama Gikal Paradek. Dan beliau mendapat jumlahan sebagai Bapak? Listrik. Nah, anak-anakku, listrik itu sangat berguna bagi kehidupan kita ya. Nah, anak-anakku, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang. Apalagi selain senang? Senang. Kemudian yang paling penting kalian mendapatkan? Ibu. Ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang listrik. Ya. Jadi, listrik itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama siapa? Paradek. 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 Jadi, si mainnya Paradek ini adalah penemu listrik. Dan beliau juga disebut sebagai Bapak listrik. Dari dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sangat membutuhkan yang namanya listrik. Baik itu untuk sebagai cahaya peneraman, kemudian untuk memasak, misalnya menggunakan kompor listrik untuk mandi ya. Kalau tidak ada listrik, nanti jetpack yang dirumah kan tidak bisa nyala. Iya kan? Kemudian, kalau ingin menonton TV, tentunya kita harus menggunakan listrik. Jadi, anak-anakku, Ibu berpesan kepada kalian untuk bijak menggunakan listrik atau hemat menggunakan listrik. Apalagi di siang hari ya. Iya. Kalau di siang hari, kalau tidak perlu menggunakan kipas, tidak usah menggunakan kipas, ya. Kemudian, kalau misalnya kamu menghidupkan televisi, tidak usah menghidupkan lagi radio, ya. Jadi, kamu harus berhemat menggunakan listrik. Paham? Ya. Sudah mengerti? Ya. Oke, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, maka pembelajaran pada hari ini, Ibu tutup dengan mengucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, ya. Baik. Sekarang silakan istirahat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.